Intro Asisten Operasi Panglima TNI, Majen TNI Saprudin melakukan kunjungan kerja ke Batalion Infantri Jaya Sakti di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Senin 21 Februari 2022. Kunjungan Asop Panglima TNI untuk melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonip RK 113 Jaya Sakti yang akan melaksanakan tugas sebagai satuan organik di kewilaian Papua. Setelah melakukan pengecekan kelengkapan personil dan material, Asop menyampaikan pesan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Satgas Yonip RK 113 Jaya Sakti yang akan melaksanakan tugas sebagai satuan organik kewilaian di Papua agar melaksanakan minter dan komso sebaik mungkin dengan masyarakat di Papua. Asop mengatakan Panglima TNI menginginkan jumlah personil yang diberangkatkan sebanyak 400 orang dan juga kembali seberjumlah 400 orang dengan berhasil melaksanakan minter sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa TNI benar-benar membantu masyarakat dengan bersama-sama membangun daerah dan dapat membantu kesulitan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua. Kehadiran Asop Panglima TNI Selain itu, kedatangan Asop Panglima TNI beserta romongan turut disambut Kasdam Iskandar Muda Berijen TNI Wahid Aparelianto dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana Asintel Kasdam Iskandar Muda Asop Kasdam Iskandar Muda dan Brigit 25 Siwa dan Pejabat TNI Jajaran Korem 011 Lilawangsa Sebaikan Sekarang Terima kasih telah menonton!